KKB masih gencar melakukan aksinya Tak cukup hanya melakukan penyerangan dengan senjata Tapi juga berupaya melakukan jebakan-jebakan Yang intinya ingin membinasakan aparat TNI Poli Siang itu usai bersih-bersih di area pos keamanan Saya bersama beberapa personel tengah menikmati kopi dan ubi rebus Saat datang dua orang warga yang sudah kami kenal menghampiri kami Bergabung sambil menikmati ubi rebus Salah seorang warga sebut saja Pak Waker Sambil menyodorkan secari kertas terlipat mengatakan Bahwa baru saja didatangi empat orang yang mengaku sebagai anggota KKB Para anggota KKB tidak banyak bicara Hanya menitipkan sepucuk surat pada Pak Waker Untuk diserahkan kepada aparat TNI yang berada di pos keamanan Setelah surat kami baca berulang-ulang Baru kami pahami inti surat dari komandan lapangan KKB ini Sang komandan KKB ingin memberikan banyak info dan peta kekuatan KKB di distrik awan Bukan nama sebenarnya Dan juga keinginan sang komandan dan anggotanya untuk menyerahkan diri dan keluar Tapi dengan syarat memberikan bahan makanan dan sejumlah uang Antara percaya dan tidak Waspada tetap harus dijaga Setelah atur siasat Keesokan hari pukul 8 pagi Empat orang rekan berkemas membawa bahan makanan Dan menuju titik yang sudah ditentukan pihak KKB Pinggiran hutan di Kampung Kayu Bukan nama aslinya Yang berjarak kurang lebih 3 km dari pohon